Halo teman-teman, di video kali ini aku akan bahas satu saham yaitu saham SICO atau kita bisa sebutnya SICO tapi kalau ngomong bahasa Inggris ya SICO kali ya tapi daripada bingung kita sebut aja perusahaan ini Sinerco ya sesuai dengan brand mereka Sinerco ini brandnya mereka nih Sinerco dengan kode saham SICO atau SICO bebas sebutnya seperti apa nah ini Sinerco ya Sinerco ini dengan nama PT Sigma Energy Compressim Do nah ini mereka bergerak di bidang apa? kita bisa cek di websitenya Sinerco.co.id nah ini kita lihat layanannya mereka ya mereka bergerak di bisnis apa? ini kita matiin aja nah ini bisnisnya mereka gas booster, gas flaring, gas injection, pumping gas lock nah ini berhubungan dengan gas ya atau ini ada big compressor infeksi ini gas jack kompresor jadi mereka bergerak di bidang gas jack kompresor sesuai dengan nama PT ya Sigma Energy Compressim Do kompresor ya ada informasi lainnya? tidak ada ya mungkin kalau teman-teman mau tanya-tanya bisa telepon ke mereka langsung ini ada teleponnya ini nomor teleponnya mereka mereka bergerak di bisnis apa atau apa kan? kalian bisa kontak langsung ke mereka ini kita lihat kliennya mereka ini kliennya mereka ada Pertamina EP dan lain-lainnya ya Saffron dan lain-lain mereka bergerak di kompresor sih tentang kami kita baca dulu PT Sigma Energy Compressim Do kalau lebih singkatannya di Sinerko adalah perusahaan servis company yang berfokus di bidang kompresor nah ini dia untuk menjawab isu strategis zero routine flaring dengan menggabungkan teknologi mini gas kompresor mereka bergerak di bidang kompresor di bagian gas ya gas kompresor oke pada tahun 2007 Sinerko berhasil menjadi pionir project oke 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 antar belakang pendirian tidak diketahui ya mungkin kita harus cari antar belakang tidak ada sih tidak ada tahun pendirian adanya 2007 sebagai produknya mereka sih pada paling gitu aja nah kalian cari sendiri ya di websitenya ini sinerko.co.id atau kalian cari inform Sinerko ini bisa dari Google juga mungkin ada artikel-artikel lain yang menulis tentang Sinerko ya nah pasti kalian bisa ngecek detail mereka di sinerko.co.id disini kita bisa ngelihat laporan propektus tahunan dan keuangan tapi mereka baru IPO laporan seperti ini bisa dilihat di halaman IDX ya jadi gak perlu lihat disini oke kita langsung cek di halaman IDX nya idx.co.id ada profil singkatnya mereka mereka baru IPO di tahun 2022 tahun kemarin ya nah ini mereka jasa dan perlengkapan minyak gas dan batubara lebih tepatnya itu mereka bisnis kompresor dan ini nama direksi dan komisarisnya kalian cari sendiri nama-nama direktur dan komisaris di Google search apakah mereka punya latar belakang yang buruk atau baik kalian tinggal ketik nama mereka spasi skandal atau kasus atau nama PT nya spasi skandal atau kasus nanti ketahuan ada jejak rekam yang buruk atau tidak di Google search kalau tidak ada rekam jejak yang buruk berarti perusahaan mereka baik gitu tapi belum tentu 100% baik ya gitu nah ini kita mau lihat komposisi pemegang sahamnya ini sigma energy utama sebagai pengendali Patricia Gita Chandra ada 6% apakah ada nama Patricia disini? tidak ada ya ini kalian harus cari tau siapa ini Patricia Gita Chandra dan sigma energy utamanya ini pengendalinya siapa apakah beliau atau orang lain kalian cari aja di Google search gitu ini PM buat kalian masyarakatnya 30% ini komposisi yang oke ya tapi lebih baik semakin sedikit semakin bagus ini juga ada pengendaliannya juga bagus jadi secara komposisi pemegang saham ini oke bagus kita next ke bagian laporan keuangan ya oh tapi sebelum ke laporan keuangan kita lihat rencana penggunaan dana IPO ya jadi setelah mereka mengumpulkan dana lewat IPO mereka pakai untuk apa? nah disini jelas ada pembayaran utang bank sebesar 15% by the way dana IPO untuk pembayaran utang itu menurutku gak masalah asal jangan bayar utang aja tapi ada dana yang dipakai untuk pengembangan usaha gitu ini kan udah bener ya jujur mereka bayar untuk bayar utang plus plus mereka juga ada untuk pengembangan usaha nah ini setara 44% ini bagus jadi selain mereka bayar utang mereka juga harus ada pengembangan usaha jadi jangan mentok gitu nomor tiganya sebagai modal kerja ya modal kerja sebesar 23 miliar ya sebesar 39% dan paling gitu aja tiga tiga apa sih tujuan utama mereka tapi utamanya pasti memang beresin utangnya dulu sih tapi ya menurutku sih mengumpulkan dana IPO itu untuk bayar utang itu gak masalah asal yang seperti aku bilang tadi ada dana yang dipakai untuk pengembangan usaha gitu oke kita langsung ke laporan keuangan ya ini di bagian aset lancarnya ini laporan keuangan 30 September 2022 yang paling terakhir ini kasnya 32 miliar ini dalam rupiah penuh ya rupiah jadi gak dikali seribu atau gak dikali satu juta ini 32 miliar investasi jangka pendek 20 miliar investasi jangka pendek kemana ya kita cek di nomor 4 29 atau 30 kita cek nomor 4 nya dulu nomor 4 oh ini cash buang cash tapi apakah ada investasinya oh ini deposito ya deposito ini bank Hana ya deposito berjangka jadi investasinya berupa deposito bukan reksadana bukan saham oke sih masih tetap lebih aman ini anggap aja uang cash sebenarnya bisa dikarip kapan aja ini 32 tambah 20 ya 52 miliar ada piutang juga 63 miliar yang bener-bener lancar ya persediaan gak uang buka tidak jadi bener-bener lancar itu sekitar 63 miliar kita bandingkan dengan utang jangka pendek mereka oh utang jangka pendek ya kecil banget 7 miliar aja jadi aman ya aman aman banget ya utang jangka pendeknya aman resikonya kecil utang jangka panjangnya juga kecil 5 miliar jadi total utang mereka hanya sebesar 13 miliar so utang mereka aman sekali ya 13 miliar itu bisa ditutupi dengan uang cashnya aja so far secara utang mereka super aman tidak ada masalah sama sekali ya jumlah utang mereka modal utang mereka 13 miliar modal ekuitas mereka pasti tinggi banget modal ekuitas yang bener-bener 100 miliar ini bener-bener komposisi yang bagus jadi ekuitas itu harus lebih besar daripada libialitas atau utang dan ini besarnya berkali-kali lipat jadi ini bagus banget oke kita next masuk ke laporan laba rugi omset mereka turun ya dari 2021 ke 2022 omset mereka turun 55 miliar turun ke 53 miliar menariknya beban pokok pendapatan mereka turun dari 30 miliar menjadi 26 miliar yang mengakibatkan laba peruntung mereka meningkat dari 24 miliar naik ke 27 miliar ini disebabkan oleh penurunan pembang pokok pendapatan kita ngecek ini turunnya karena apa di nomor 23 ya 23 nah ini dia jadi mereka turun di bahan bakar salah satunya gaji dan tunjangan turun tapi yang paling banyak di bahan bakar lalu transportasi akomodasi dan ekspedisi juga turun pajak bahan bakar turun perjalanan turun lumayan banyak pelalatan pun turun banyak ini meningkat sedikit ini meningkat sedikit ini turun jadi ya memang overall turun karena ini turun karena bahan bakar gaji transportasi ekspedisi dan perjalanan dan peralatan karena ini semua jadi oke sih bukan hal kalau misalnya bahan bakarnya seperti minyak atau gas kita gak tau ya mereka pakai bahan bakar apa ya kalau misalnya harga minyak minyak dunia turun ya ini bagus bisa turun lagi gitu transportasi pun juga sama harga minyak BBM turun transportasi otomatis pasti biayanya turun wah ini oke banget sih meskipun omset mereka turun laba kotor mereka naik ya naik akibatnya pasti laba bersih mereka naik laba usaha ya naik ya dari 10 miliar ke 11 miliar kita cari laba bersih mereka ya naik sesuai 6 miliar naik ke 8 miliar oke good kita lihat arus kasnya mereka ya nah ini arus kasnya mereka di tahun 2021 di sampai 30 September itu mereka positif tapi di 2022 mereka negatif negatifnya karena apa nih ini pada pembayaran pemasoknya sedikit nanti ada pembayaran operasional lainnya yang ini bikin negatif di tahun sebelumnya 5 miliar tapi ini operasional jadi 13 miliar karyawan tetap sama yang lain-lainnya sama ini nih paling besarnya pembayaran operasional lainnya ini tidak diketahui operasional lainnya tapi aku rasa ini cuma sementara ya semoga ini hanya sementara di tahun 2022 jadi semoga di tahun 2003 bisa turun lagi ke kisaran 5 miliar semoga ya soalnya ini tidak ada penjelasan pengeluarannya untuk apa investasi jangka pendek Loren Asset tetap ini IPO ya mereka dapat dana segini 62 miliar IPO-nya oke overall laporan keuangan mereka bagus ya nggak jelek dari sisi utang mereka kecil aman banget uang cashnya banyak dan ada depositonya juga banyak omsetnya turun tipis bukan turun banyak 55 miliar ke 53 turunnya tipis akibatnya dan ini nih beban pokok pendapatan turunnya lumayan banyak akibatnya laba burutonya naik yang akibatnya juga laba bersihnya juga naik ini bagus jadi kalau mereka offsetnya turun ya mereka usahakan bagaimana caranya efisiensi dan efisiensi mereka berhasil mengakibatkan laba bersih mereka naik dan masalahnya arus cashnya mereka itu negatif ya arus cash mereka negatif negatifnya karena pembayaran operasional lain tapi karena ini sifat bersifat lainnya berarti semoga ini hanya sifatnya sebentara mungkin tahun 2023 akan positif lagi gitu oke ini kinerja tahunan mereka ya dari ini kita mulai di arus cash dulu jadi memang dari tahun-tahun sebelumnya arus cash mereka selalu positif jadi kemungkinan ini hanya sementara minusnya jadi gak masalah kita back to ekuitas ekuitas mereka terus bertambah sebelum IPO ini tahun mereka IPO jadi kenaikan ekuitas mereka kan 62 miliar jadi kita anggap ini gak ada dulu jadi kinerja sebelum mereka IPO pun ekuitas mereka terus bertambah dari 25 28 33 41 ini bagus jadi kita beli saham sama dengan beli ekuitasnya sebenarnya itu jadi kalau kita mau investasi kita bertumbuh di satu saham kita cek yang ekuitasnya bertumbuh setiap tahun nah ini bagus ini IPO ini bertambahnya lumayan banyak karena IPO jadi gak dihitung kalau mau dilanjutin lagi kalian tunggu tahun 2023 ini meningkat atau tidak gitu ini bagus positif tahun-tahun sebelumnya ini juga laba bersih terus naik kalian lihat sendiri laba bersihnya naik dari 1,8 naik ke 2,6 naik ke 4,3 naik ke 6 dari sisi omset pun juga naik naik turun bukan naik ya 75 naik ke 86 namun turun ke 66 mungkin karena covid kalian ini tahun 2020 ini kan tahun covid beraja lela tapi mereka bukan justru laba bersihnya mereka bisa naik herannya disitu ini berarti mereka mampu menekan biaya dan ini naik lagi di 2021 tapi di 2022 mereka stagnan di offset ya offset mereka stagnan coba kita lihat nah ini stagnannya kenapa bisa turun ya kita gak tahu ini mungkin teman-teman harus cari tahu kenapa offsetnya bisa turun tipis atau stagnan lebih tepatnya namun karena efisiensi lagi laba bersih mereka meningkat lagi jadi overall kinerja tahunan mereka masih belum kelihatan polanya minimal 10 tahun dah ya baru mulai kelihatan polanya seperti apa kalau untuk saat ini belum kelihatan polanya ini merupakan perusahaan yang masih bisa bertumbuh atau tidak masih belum kelihatan tapi secara keseluruhan ini perusahaan yang sehat yang keuangannya sehat karena tang kecil kes banyak nah ini sehatnya dari situ selalu menghasilkan laba bersih nah ini salah satu perusahaan yang sehat selalu menghasilkan laba bersih harus kasnya positif utangnya kecil kasnya banyak ini oke tapi kinerja tahunan apakah mereka akan terus bertumbuh ini aku belum bisa bilang karena data yang aku kumpulkan masih sedikit gitu apakah bisnis kompresor itu kedepannya permintaannya akan meningkat atau tidak tapi kalau dari 2021 ke 2022 mereka kayak seperti stagnan begitu atau jangan-jangan di tahun berikutnya pun mereka akan stagnan di sekitar angka 70 miliar karena memang permintaan pasarnya tidak besar kan kita enggak tahu datanya sedikit nah karena harus cari tahu permintaan kompresor gasnya ini mereka akan terus bertumbuh atau tidak ke depannya ini karena harus cari tahu nah ini PR buat kalian yang investasi di SIKO ceritakan bisnis kompresor ini akan terus bertumbuh atau tidak di ke depan tahun-tahun ke depannya maka permintaannya banyak atau tidak oke harga terakhir 139 memposisikan PI rasio mereka di angka 10,68 kali PVBR mereka 1,2 kali dividend yield 0,72 persen maka aku simpulkan ini opini pribadi opini pribadi ini di angka wajar karena di atas 1 kali PI rasio mereka 10 kali dan kita tidak tahu ini kemampuan pertumbuhan omset dan laba berisinya bisa sampai sebanyak apa kalau misalnya ini omset mereka setiap tahun mentoknya hanya di angka 70 miliar nah ini mereka akan sulit bertumbuh dan laba berisi mereka paling setahun di sekitar 6 5 6 5 6 5 di tahun-tahun ke depan arus kas pun juga sama dan ekuitas akhirnya mereka bertumbuhnya pelan ini kita tidak tahu perusahaan kebijakannya strategi seperti apa apakah kalau misalnya bisnis mereka stagnan apakah mereka diversifikasi bisnis atau apa gitu kan kita lihat perusahaan bertindak seperti apa ke depannya gitu oke valuasi wajar untuk angka segini ya kita masuk ke presentasi dulu ya ini presentasinya mereka itu di 6 Desember 2022 baru banget sekitar sebulan lebih yang lalu kita lihat apa yang mereka presentasikan struktur organisasi oh ini board of director nah ini nama-nama mereka kalian boleh cari di google search apakah mereka nama-nama yang membawa kejahatan atau nama-nama orang baik ini kalian boleh pause terus cari nama mereka di google gitu ini informasi perusahaan ini ada Patricia Gita Chandra ini kalian cari tahu ya ini siapa Patricia Gita Chandra di google ini kalian juga harus cari tahu sigma energi utama masyarakat 29% didirikan tahun 2007 ternyata ya penyewaan gas kompresor mulai dengan 6 unit tahun 2013 48 hampir 40 ladang minyak dan gas di indonesia 8 april mencatatkan oke ini mereka beli kompesor baru setelah mereka IPO jadi harusnya set mereka bertambah ini anak usaha 2013 eceran bahan bakar kendaraan di SPBU dan perdegangan eceran minyak pelumas bersama Shell pembangunan SPBU dimulai dalam oke ada anak usaha yang gerak di bidang SPBU dan pelumas ini sudah dijelaskan pembagian dividen tapi dividennya yieldnya kecil daripada yieldnya kecil lebih baik tidak usah bagi dividen menurutku mungkin karena ada nama Patricia jadi Patricia minta dividen yang mau tidak mereka kasih kemungkinan kalau Patricia itu pengendali lingkasan keuangan pendapatan lewatin saja tadi kita sudah bahas laba terhadap ekuitas ini ROE mereka 8% kecil perubahan penggunaan dana IPO nah ini perubahan penggunaan dana IPO pembayaran hutang bank pengembangan usaha ada pembelian 1 unit kompresor pembelian 4 unit kompresor gas cek kendaraan operasional biaya pendukung pembelian spare part revisi kantor mes dan workshop pembelian workshop di Bogor perubahan pembelian SPBU dan penunjang di Palemba jadi total semua berubah mereka tapi kasih tau sih overall mereka pakai untuk pengembangan usaha ya ini pengembangan usaha juga oke bagus jadi tidak ada yang dipakai untuk membeli tanah untuk pulau pribadi gak ada ya itu kalau misalnya sampai terjadi beli pulau untuk kepentingan pribadi itu bahaya dan itu ada oke ini target ya targetnya mereka ini upaya meningkatkan kinerja ke depannya ini ini poin yang bagus pemanfaatan workshop dan mesh karyawan yang lebih strategis di Gunung Putri untuk menggantikan workshop dan mesh yang sudah lama di atas lahan sewa berlokasi di kandang aur Indramayo jadi dulu sewa sekarang punya sendiri oke mewujudkan rencana pemanfaatan lahan sekitar 5000 meter segi di Jakabaring Sport City Palembang untuk lahan SPBU dan fasilitas pendukungnya jadi mereka bisnis SPBU ditambah meningkatkan pemanfaatan kompresor gas jack pada sumber-sumber gas petamina dan KS3 lainnya meningkatkan tingkat komponen dalam led barang dan jasa dengan target untuk menjadi fabrikator new workshop pengembangan SPBU di Citra Garden bekerjasama dengan BP lakukan kerjasama dengan dalam fabrikasi mini SPBU Pertamina ok ok ini rencana rencana mereka semoga bisa meningkatkan kinerja omset mereka kita lihat lagi kita akan tunggu laporan keuangan mereka karena aku gak tau setiap komponen ini berkontribusi ke omset ini berapa banyak thank you ok lah inilah poin-poin yang mereka jelaskan jadi satu SPBU kontribusi omsetnya berapa kita gak tau apakah ini bisa jadi efisiensi atau tidak yang dulunya sewa jadi gak sewa peningkatan pemanfaat profesor kita lihat nanti di laporan keuangan di kuartal 4 atau kuartal 1 2023 informasi presentasi mereka sih ya gitu-gitu aja sih cuma profil mereka saja ini cuma tentang profil mereka aja nah ini juga sama penggunaan dana IPO karena mereka baru IPO tapi lihat dari penggunaan dana IPO mereka memang serius bisnis ya tinggal tunggu laporan keuangan mereka aja next tanya jawab apa target pendapatan laba dari risiko akhir tahun 2022 apakah bertumbuh dibanding 2021 dan apa faktor pendukungnya jadi target mereka 71 miliar yang lebih tinggi dari 2021 dikit ya lebih tinggi sedikit yang labah bersih sekitar 10 miliar lumayan dengan pertimbangannya adalah adanya peningkatan penambahan dan juga kontrak baru di beberapa klien dan juga klien baru peningkatan volume bahan bakar mengapa kami yakin karena setelah bulan Oktober 2022 ini kami melihat bahwa perkembangan revenue dari anak pusat SNG meningkat wow ini bagus nih bagaimana soal tahun depan seperti apa rencana kerja yang disiapkan oleh peserawan ini maksudnya tahun 2023 seperti yang kami jelaskan yang pertama kami akan mengwujudkan pemindahan workshop dari Kadang Halor Indramayu ke kawasan industri Gunung Putri Bogor di mana workshop yang di Bogor lebih berkelas dan kami berharap dengan adanya workshop di Bogor semakin mampu untuk meningkatkan kandungan lokal jasa-jasa yang kami sediakan termasuk rencana menjadi rapikator lokal di Indonesia yang kedua mewujudkan lahan yang sudah diakuisisi di tahun ini sekitar 5000 meter persegi di Palembang daerah Jakabaring menjadi SPBU dan fasilitas pendukung yang masih cukup luas untuk ditempatkan di area 5000 meter persegi tersebut selain dengan Pertamina atau Pertashop Oke Berapa Capex yang akan disiapkan oleh perseroan pada tahun depan yang akan digunakan untuk apa saja Oke ini pertanyaan yang bagus Kalau kita bicara Capex tahun ini per September total Capex total perusahaan adalah 6 miliar kemudian dalam perkembangannya sampai hari ini Capex sudah mencapai 16 miliar Untuk tahun depan memang kami belum mengestimasikan Capex tapi perkiranya sudah kami sampaikan di perubahan dana IPO pada slide perubahan dana disini jelaskan bahwa pastinya Capex ditekankan pada pembelian workshop di bogos sebesar 18 miliar dan pembelian lahan SPBU memang kalau untuk pembelian workshop sementara ini kita melihatnya tidak langsung berhubungan dengan pendapatan tapi ini lebih ke sisi efisiensinya jadi ada harusnya beban yang berkurang ya harusnya jadi kita lihat laporan keuangannya berkurang apa tidak tapi tetap Capex nya adalah yang bisa kita hitung untuk tahun depan adalah sebesar 18 miliar sementara untuk pembelian SPBU dengan fasilitas penunjang lainnya di Palembang sebesar 16 miliar jadi kurang lebih memang sebesar kedua item ini oke jadi mengurangi buban itu juga penting selain meningkatkan omset seiring dengan pemulihan industri gas yang merupakan kompresor yang menggunakan kompresor adakah rencana ekspansi pada tahun depan maksudnya 2023 ya kalau ditambah mengenai workshop yang di Bogor itu sebetulnya sudah workshop jadi sekarang ini pun sudah dipakai oleh El Nusa sebagian dan bertetangga dengan Rakindo jadi sebetulnya dana yang diperlukan untuk workshop di Bogor relatif kecil karena pelengkapan mesin lastnya sudah ada inklusif di dalamnya dengan harga yang sudah deal dengan pemilik sekarang mengenai yang dijangka bareng tentunya kita bisa mengelucut gas PBU yang ada di cengkareng ini rencana ekspansi di tahun 2023 cara pengertian ekspansi di sini tentunya sesuai dengan rencana kita juga mengoptimalkan rencana kompresor di KPS kontrak production sharing lain selain di Pertamina kalau di Pertamina sudah di seluruh area tetapi mungkin masih ada di area wilayah timur atau daerah Papua yang belum tersentuh kami sangat optimis karena bagaimanapun akhirnya setiap sumur itu akan menggunakan kompresor secara alami secara natural setiap sumur akan mengalami penurunan kemampuan sehingga tidak bisa mengalir sendiri dan pasti akhirnya akan dibutuhkan kompresor atau kompa artificial lift untuk mempertahankan produksi yang baru-baru ini sudah dibahas produksi negara kita masih di watergate tentu dengan harapan itu kami bisa membantu mengejar produksi dari para pelaku minyak dan gas di negeri kita omset mereka itu tergantung dari produksi mereka produksi minyak dan gas di dalam negeri kalau misalnya pelaku industri minyak dan gas di dalam negeri ini menurun mereka juga tergempas terkena imbasnya kompresor pasti permintaannya jadi sedikit dan mereka sudah kasih tahu bahwa semuanya sudah pakai kompresor kecuali di wilayah timur atau wilayah daerah papua so ini tergantung mereka apakah bisa penetrasi di wilayah timur atau papua ini peningkatan omset ini tergantung dari mereka penetrasi mereka di wilayah timur atau papua atau industri minyak dan gas di Indonesia ya kalau misalnya permintaan meningkat industrinya makin banyak ini mereka juga makin suguh tapi kalau misalnya industrinya suram berkurang nah ini juga hati-hati ini ini sudah mulai jelas ya ditanya jawabnya tambahan mengenai ekspansi kalau pengertiannya ada di luar jasa yang bisa kami lakukan mungkin tidak tapi kami akan fokus pastinya dari rencana yang sudah disepakati pada saat kita melakukan IPO yaitu pengembangan usaha dengan pembelian kompresor pembelian kendaraan operasional dan untuk modal kerja juga untuk pembelian spare pot tentunya dan pembelian workshop di Gunung Putri Bogor serta pembelian lahan SPBU serta palestas penunjang lainnya di Pantai Bank ya semoga dengan dana IPO yang mereka gunakan dengan baik bisa meningkatkan omset dan mengurangi beban atau biaya itu ya pertanyaan pertanyaan nomor 5 tentang berapa juga kiranya pendapatan yang diakan tahun 2023 maksudnya omset dan lapang persisnya berapa ini 2023 oke ini jawabannya mungkin untuk target kita bicara secara kuantitif exactly amount belum bisa kita sampaikan secara persentase kita mengharapkan pertumbuhan dari revenue antara 5% secara pesimis dan medium 10% dan harapan kita bisa meningkat jadi 15% pada tahun depan harapan mereka ya harapan mengingat kondisi ekonomi juga mulai membaik di sektor migas tapi kita juga mengingat tekanan dari dunia usaha juga baik bas kita mengharapkan kalau pertumbuhan di level 10% adalah cukup moderat dan pertumbuhan labah seperti yang disampaikan Ibu Vida kita tetap optimis dengan efisiensi yang kita lakukan di perseruan selama tahun 2022 ditambah nanti kita memiliki workshop yang mungkin lebih bisa menekam biaya operasional nah ini dia dan harapan dan harapan kita juga akan meningkatkan labah besi kurang lebih optimis antara 10-20% itu akan tercapai dengan harapan pertumbuhan yang kita harapkan di tahun 2023 dengan demikian rencana dan ekspertasi kita di tahun 2023 ini jelas nih mereka bisa keluarin angka-angka di omset dan labah besi mereka bisa bertumbuh tapi yang pasti ini yang lebih pasti itu adalah labah besi mereka bisa bertumbuh karena ada efisiensi ya workshop yang mereka punya sendiri realisasi capek sehingga saat ini sudah berapa 16 miliar seberapa optimis proses rawan menantapkan oke serapa optimis perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya yang pertama mengapa kita bisa optimis karena service atau bidang usaha ini sangat captive market yang artian captive adalah bahwa jasa yang kita berikan kepada pusat minyak ini mau tidak mau kita sudah terikat kontrak dan kontrak kita berlangsung minimal 2-3 tahun berarti saat ini kita sudah memprediksi kontrak atau income yang kita dapatkan di 1-3 tahun ke depan sudah pasti dan kedua berkurangnya subsidi pemerintah terhadap subsidi BBM yang ini diharapkan peningkatan penjualan BBM di atas perusahaan meningkat ditambah juga mungkin jika semua rencana berjalan dengan baik kita akan menambah lagi 1 SPBU di tahun depan oke ini semoga optimisme mereka terrealisasi jadi mereka kenapa bisa optimis karena mereka sifatnya kontrak kalau sudah kontrak artinya memang bisa dihitung sudah bisa dihitung tahun 1-2 tahun ke depan dapatnya berapa apalagi kalau ada kontrak baru gitu bagaimana posisi Sinerko saat ini dengan pesaing bisnis yang sama apa yang menjadi nilai tambah Sinerko dibanding dengan pesaing lainnya ini pertanyaan bagus kita jangan lupa dengan pesaing memang kompetisi itu adalah menjadi salah satu tantangan dimanapun tapi untuk gas check compressor sampai sekarang belum ada kompetitor yang bisa please ini nih ini boleh dikatakan mendekati saja tidak jadi kami lebih sering dalam tender itu akhirnya direct selection ataupun kalau tender ada peserta tapi yang akhirnya jatuhnya ke Sinerko juga khusus untuk compressor gas check kemudian keunggulan yang kami coba canangkan adalah dengan adanya workshop di Bogor kami akan melakukan peningkatan local content local content ini menjadi demand dari pemerintah untuk mendukung pertumbuhan dalam negeri kita sendiri sehingga diberikan prioritas untuk diunggulkan dalam pemasarannya oke jadi pemerintah ini akan memakai atau lebih prioritas menggunakan produk-produk yang local content dan ini mereka mau go local content ya ini makin menang lagi jadi ini mereka kenapa bisa bersaing dengan yang lain karena mereka chest compressor ini mereka claim sebagai compressor paling hebat ya bahkan yang lain pun tidak bisa mendekati ya dikatakan mendekati saja tidak jadi mereka percaya diri sekali oke sekian tanya jawab dari mereka jadi informasi yang menarik dari tanya jawab ada ini produknya mereka ini raja di bidangnya gas jack compressor ini bahkan mereka berani claim dikatakan mendekati saja tidak ini berarti produk yang benar-benar paling baik paling baik ya di Indonesia ya bahkan bahkan kalau ada tender pun itu direct selection jadi yang lain udah kayak gak dipandang sama sekali oke ini sifatnya kontrak juga kontrak jadi kita tahu mereka juga ngeluarin angkanya pasti laba bersih tumbuh 10-20% omset mereka mediumnya 10% dan penggunaan dan IPO pun mereka juga terbuka sekali ya bagus kita masuk ke halaman ke ini ya ke historical harga mereka ini ya makanya aku gak suka beli saham IPO ya karena ini ini mereka IPO baru buka itu di harga 300-an lalu jatuh sampai ke harga 100-an apakah bisa jatuh lagi ya aku kurang tahu ya tapi kan aku udah hitung ini udah harga 139 itu udah harga wajar nah ini tergantung kinerja mereka di tahun 2023 kalau di tahun 2023 mereka bisa berkumpul ya kemungkinan harga saham mereka bisa naik tapi naiknya gak begitu banyak ya tergantung pertumbuhan laba bersih mereka dan omset mereka kalau misalnya omset mereka dan laba bersih mereka naiknya lompat ya lompat banyak dengan kondisi P-Ratio dan P-P-VR mereka yang di hangka wajar ya harusnya kemungkinan bisa terbang lumayan tinggi kalau laba bersih mereka lompatnya cukup tinggi dan omset mereka juga naiknya cukup tinggi baik lagi ini tergantung omset dan laba bersih mereka ketinggian harga sahamnya naik itu tergantung dua itu omset dan laba bersih jadi ditunggu aja di kuartal 1 2023 laporan keuangannya ini kemungkinan sideways kemungkinan kemungkinan sideways gak bisa turun lagi tapi market tidak ada yang bisa mendebak saya pun tidak bisa mendebak tapi kalau saya mau mendebak ini kemungkinan sideways bisa turun gak bisa karena ini masih posisi wajar oke kita ke historical dividend mereka bagi dividend tapi yieldnya kecil kurang menarik ini berita tentang siko ini ada bagi dividend rekomendasi kebanyakan kian lancar bakal kian lancar berekspansi selesai IPO ya ini nanti kalian cari sendiri di kontan .go.id cari mengenai berita tentang siko bisa juga carinya di google jadi tidak harus di kontan kesimpulan untuk saham siko secara bisnis mereka secara bisnis ya tergantung dari bisnis produksi minyak dan gas jika industri minyak dan gas di Indonesia buruk siko juga ikutan buruk ini secara bisnis ya jadi prospeknya ini terdantung industri minyak dan gas di Indonesia kalau industri nya memburuk ya siko juga ikutan memburuk karena kan produknya siko itu mendukung kegiatan pengemboran minyak dan gas jadi mereka sangat tergantung dari hal itu apalagi kedepannya Indonesia ingin mentargetkan semua kendaraan itu menggunakan listrik kalau sudah begitu otomatis minyak berkurang lumayan banyak jadi yang harus jadi perhatian ya Indonesia punya target mayoritas menggunakan kendaraan listrik ini yang harus diperhatikan siko ingin beli SPBO nah ini nih yang jadi kontranya ya jadi harus hati-hati Indonesia secara dari pemerintah Indonesia Indonesia ingin kendaraan di seluruh jalanan Indonesia itu sifatnya kendaraan risik jadi tidak perlu isi BBM lagi sementara siko masih berinvestasi kepada SPBU dan bisnis utama mereka itu mendukung industri minyak dan gas aku gak tau nih ini mana yang lebih dulu mulainya kalau misalnya ini yang jadi duluan kemungkinan bisnis mereka yang di SPBU dan kompresor mereka di minyak akan berkurang jadi harap hati-hati secara bisnis ya satu lagi secara keuangan mereka sehat positifnya secara keuangan sehat yang kecil dan sebanyak lalu valuasi wajar valuasi harga sehat wajar lalu target omset secara medium bertumbuh 10% di tahun 2023 target laba bertumbuh 10-20% di tahun 2023 nah ini data-data yang kukumpulkan jadi apakah layak investasi kalau aku aku bilang iya ya iya untuk jangka pendek kalau jangka panjang tidak nah ini pendapatku tentang saham siko ya karena tahun depan kemungkinan bukan tahun depan tahun ini tahun 2003 kemungkinan laba mereka bertumbuh 10-20% dan omset mereka bertumbuh sekitar 10% karena ada efisiensi yang seperti mereka bilang tadi lalu ada kompresor baru ya yang mereka beli gitu dan sifatnya kontrak mungkin kalau misalnya ada pertambahan pengoboran lagi mungkin bisa kompresor mereka bisa dipakai gitu ya dan kita lihat aja nanti jadi jangan beli dulu tunggu tergantung kalian sih kalian bisa menerima resiko itu seberapa hebat kalau kalian bisa menerima resiko itu atau artinya berani cut loss kalian bisa beli duluan tapi kalau kalian tidak mau cut loss berarti tunggu di kuartal 1 kalau berani cut loss boleh langsung beli kalau tidak mau cut loss tunggu laporan keuangan portal 1 2003 dipublish ya paling gitu aja sih ya ini cara bermain jadi kalau untuk jangka pendek boleh kalau jangka panjang tidak karena masih belum jelas sokal yang ini Indonesia targetnya semua menggunakan kendaraan listrik Siko ingin beli SPBU kan kayak gitu gitu kan dan bisnisnya Siko ini mendukung industri minyak dan gas kalau ininya turun berarti industri Siko juga turun itu bahayanya untuk jangka panjang Siko itu sih paling soal Siko ya overall oke gitu aja mungkin aku rasa sudah cukup soal Siko boleh untuk jangka pendek kalau jangka panjang jangan dulu untuk saat ini kalau berani katos boleh langsung beli kalau tidak mau katos tunggu laporan keuangan Q1 di Patris segitu aja analisa mengenai saham Siko jadi kalau ada informasi yang salah atau informasi yang kurang kalian boleh tulis tambahannya atau koreksi di kolom komentar sampai sampai jumpa di video berikutnya kalau misalnya ada request analisa saham yang lain juga boleh tulis di kolom komentar oke bye sampai jumpa di video berikutnya